Dengan harapan bisa menuju piala dunia, rintangan-rintangan seperti ini mengalahkan tawan yang belum pernah bisa dikalahkan. Ya, dalam momentum modal untuk terus mencapai progres, kita tidak sekedar ingin juara di air. Sejumlah media Malaysia menerbitkan artikel usai Harimau Malaya ditumbangkan Timnas Indonesia U19 pada laga semifinal Piala AFF U19 2024. Malaysia harus tersungkur dari Timnas Indonesia U19 dengan skor 0-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Sabtu 28 Juli. Pada laga tersebut, gol kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Malaysia dicetak Muhammad Alvarezibufon pada menit ke-78 melalui tendangan keras. Terkait kekalahan tim asuhan Juan Torres Garrido tersebut, sejumlah media ternama di Malaysia ikut memberitakan. Mereka menyebut bahwa Indonesia menghancurkan mimpi untuk menjadi juara. Sementara itu, My Metro mengulas bahwa Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Shafri memang layak menang pada laga ini. New Straits Times tak ketinggalan. Mereka menulis judul yang cukup menohok dalam artikel terkait kekalahan Malaysia.